Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tetap semangat Allah Akbar Anak-anak hebat, ayah, bunda, semuanya yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan kali ini kita akan belajar Tema peristiwa alam di alur yang pertama yaitu mengagumi Sebelumnya mari kita baca doa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Ada pun tujuan pembelajaran kali ini yaitu Anak-anak mengenal kebesaran Allah SWT Yang telah menciptakan hujan Dan juga mengetahui manfaat hujan yang Allah turunkan Untuk makhluk di muka bumi ini Maha besar Allah yang telah menurunkan hujan Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air Dari langit ke permukaan bumi Hujan merupakan rahmat dari Allah SWT Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Qaf ayat 9 A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa nazalna minas sama ima'am mubarakan Fa ambatna bi jannati wa kapal khasid Artinya Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah Lalu kami tumbuhkan dengan air itu Pepohonan yang rindang Dan biji-bijian yang dapat dipanen Masya Allah ya Hebatnya Allah Dari surat Qaf ayat 9 Kita bisa tahu bahwa Allah SWT Yang telah menciptakan hujan Yang dari air hujan tersebut Akan menumbuhkan biji-bijian yang tumbuh menjadi pohon Dan dapat dipanen buahnya Alhamdulillah Allah menciptakan musim hujan Saat hujan turun Kita bisa menikmati sejuknya udara Matahari bersembunyi di balik awan Petani menyebut gembira Datangnya musim hujan Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur Disiram oleh air hujan yang turun Saat hujan Pakailah payung atau jas hujan Harga kalian tidak kehujanan Jaga kondisi tubuh Dengan makan makanan bergizi Agar kalian dapat beraktifitas dengan baik Sekarang perhatikan video berikut ini Maha besar Allah yang telah menumbuhkan biji-bijian Dengan air hujan yang Allah turunkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah Demikian tadi pembelajaran Yang kita bisa ambil Dari Al-Quran Surat Qaf ayat 9 Maha besar Allah yang telah menurunkan hujan Allah yang telah menumbuhkan tanaman dari biji-bijian Semoga pembelajaran ini menambah cinta anak-anak semua kepada Allah Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh